Intro Halo guys, semoga lagi balik bari email produk ASI Palembang Oke, mungkin kalian udah tau ya Gue bakal bahasan apa, karena ada di judul Sebenernya langsung gue cerita-cerita nih Pastikan dulu kalian like video ini Terus subscribe Karena gue hari ini bakal bagiin ke kalian tutorial Cara buat intro, yang keren banget tadi Gak terlalu sih Cara buat intro, intro gue kayak tadi ya Dan gue ngerasa bangga banget atas intro itu Gue pusing mempelajarinya, karena itu bahasa Inggris Dimana bahasa Inggris gue itu gak terlalu baik, gak terlalu bagus Jadi gue pengen ngajarin ke kalian dalam bahasa yang lebih mudah diperganti Oke, langsung aja Kita mulai tutorial Oke, sekarang kita udah di dalam folder Apa namanya, after effectnya ya Tampilan after effect Sekarang kita langsung buat aja ini komposisi Langsung aja oke Oke, ya gue dapet warna hitam Kan dapet sih, memang diatur warna hitam ya Langsung aja kita klik horizontal type tool Kayak ketikan gitu Kita coba, katanya coba Oh, begini aja kayaknya Coba Ini kayaknya keren ya Seleksi Kita diterahin Terus kita gedein Kegedean Kegedean Gak terlalu ke tengah, gak masalah Terserah selera kalian BN akan di tengah Oke, udah Sekarang kita lock Biar dia gak bisa disentuh gitu ya Ini kita, ini sebagai panduan Untuk kita nge-trace Langsung aja tekan G Atau klik ini Pen tool Langsung kita trace Bagian yang ingin kita trace Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah, begini aja ya Yang paling penting sekarang ya itu tadi frame tadi gue udah apa ya sekarang kita lihat kita coba lihat tapi ctrl alt dulu di buat biar kita agak kita ganti capnya jadi round cap biar dia lebih alus gerakannya ini semuanya kita ganti round cap round cap semua stroke kita ganti round cap sayangnya ini kita harus kita lakuin satu per satu bisa sekalian oke dah eh udah kalau udah kita kita masukin efek yang namanya itu adalah kita coba lihat siapa nih trimpat ini ya kita masukin trimpatnya terus sekarang yang paling gue susah mengerti adalah keyframe start and gue ingin dimulai dengan 0% semua lalu tiba-tiba sebentar yang ini jadi 100% langsung oke 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 ini 100% lalu yang ini juga jadi 100% eh jangan 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 jadi ini agak di jauh ini aja jangan ketuk-tuk-tuk yang terlalu dekat tapi ini dari 0% dari sini jangan dari awal jadi ya jadi itu masuk terus agak cepat terus keluarnya selesai selamat menikmati ya pokoknya kira-kira kayak gitu ya framingnya X9 kita buat lebih halus sekirakannya semakin tinggi semakin halus yang gue tonton dari video itu kayaknya ya gue tinggiin aja semuanya nah kayak gini mungkin ya oke kita coba ya kayak gitu ya buat nambahin efek kayak apa namanya kayak dia itu balik lagi ke seperti awal ya jadi kita dari sini ini udah berapa nih 1% semua kan dari sini kita tambahin lagi 1% oke kita jadiin 6% semua jadi itu kayak kayak semut gitu bukan semut lembut ya tapi kayak semut beneran semut gitu kayak gitu ya tuh kinaway admin biar lebih jelas ya ini kita tinggal selesai ya gitu maksudnya kayak semut gitu ya dan kalau mau dibuat lagi gitu oke tinggal di copy aja di drag semuanya di drag ctrl c kita copy ke sebelah sini oke siap kalau masih mau buat di ujung kayak itu lagi tinggal tambahin lagi game nya di nolin di ujung oke ini dia langsung kita play dah itu baru yang A kenapa gue pilih intro ini karena intro ini sangat mudah dibuat ya jadi kita ctrl c oke udah jadi copy keyframe nya tinggal setiap layer kita kasih trimpat lalu kita copy layer 4 layer 3 juga si trimpat lalu kita copy ctrl V ya copy nya bisa gak tau kita trimpat lalu kita paste udah sekarang tinggal lihat bagaimana bentuknya aduh kecepatan ya yang cobanya ya ya gitu biar ada efek kayak kejir-kejiran gitu ya ini kita satuin dulu jadi precompensation caranya ctrl shift c d udah precomp 1 jangan kita buat line biru kan line ya oke garis biru aja ini gak ada sama sekali misalnya garis biru udah garis biru kita duplikasi garis birunya kita ctrl D kita cari efek fill fill color yang ini taruh disini taruh di garis biru yang kita duplikasi itu kita ganti warnanya jadi apapun terserah gue disini ambil putih ya oke dan timeline nya kita agak lambatin sedikit yang putih dan jadinya seperti ini boom ganteng kan iya ganteng semuanya lah buat pemula ya gitu aja ya ya proses render gak perlu gue ikut tutorialin ya oke guys kayaknya segitu aja ya tutorial kita pada hari ini sudah kalian mencoba semoga kalian dapat membuat yang lebih baik lebih keren lebih 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 lagi dari yang gue buat dan itu karena itu juga gak seberapa banget jelek 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 banget malah dari harapan gue awalnya tapi ya pokoknya itu aja yang bisa gue bagiin hari ini jangan lupa like dan komen video ini terus share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian juga dapat ilmu yang sama seperti yang kalian dapat hari ini dan terakhir subscribe channel gue tentunya selamat menikmati salam gamers bye bye terima kasih bye bye dan